Oke guys kita meski ke game pertama antara Geek Fam lawan dewa kita lihat aja guys ya match terakhir boy Oke lah biar dia pakai Fredrin dan Ezel dia pakai barat Wow ini brioknya banget sih tapi gak bagus buat bintu gak bagus karena berbanyak opsi yang kebuka Arlo kebuka Matilda ada pilihan-pilihan Oke 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 tertinggal levolnya kimura sudah menginjak level 2 hampir saja ada flot yang terjadi namun dari kedua belah exp yang lebih memilih untuk untuk lebih berhati-hati. Dan gak mau dipaksa ya untuk mengeluarkan flicker juga. Lu kayaknya masih punya pasif dari Vengeance. Jadi kalau misalkan dipaksa, yang ada Kimura bisa dikejar balik gitu loh. Ketika Brave Stormlight-nya pun aktif. Oke, kalau itu Wanderer. Ini ternyata gue udah jarang ya ngeliat dia ambil jungle ya. Ada kayak 30% lah dari total max itu sama mid-nya. Dan penggantinya adalah scroll dari EXP yang itu yang bakal jadi, apa ya, boosting-an tambahan lah untuk mendapatkan level yang sepadan. Tapi, Cak Dera, Master Assassin Rapture Emblem Assassin. Wow. Jadi lengkap banget sih untuk 1v1. Cuma bedanya kalau misalkan kita lihat dari Watt, setidaknya ada satu pertahanan dari Tenacity. Yap. Karena mungkin butuh banget damage ya dari sisi Geek Fam. Maksudnya Vexana juga ngasih damage-nya gak yang bisa langsung instant burst dan langsung bisa nge-meltdown hero-hero tebel yang ada di depan. Karena ada Minothor, Fredrin. Masalahnya basic common gue tadi ya untuk Waloisky. Dia sustain banget in the landing-nya dan lihat disiplinnya Dewa, masih tetap ada. Masih loh. Minion-nya tuh ditahan selalu di dekat area mereka. Biar temen-temen dari Geek Fam. Turtle pertama bro. Walai. Iya. Kasian turtle-nya guys ditemukan tengah-tengah ya. Sebenarnya kalau ngomongin retribution dua-duanya enak sih. Ya dia punya skill yang bisa ngebantu damage retribution dan skill ini terhitung instant. Nah masalahnya bisa gak nih untuk Dutch dari Gary terhadap satu detengah welcome yang bakal di tempat tempo. Push Gary. Woy. Walchars. Yang dapet. juga jadjivkan Hezel. Wah ini. Wah ini. Woy. Empat guys gila. Sekaligus menghilang di tangan diy United. Oh my lord guys. Awat 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 awat. Oh yang sangat baik. ...buah flikernya untuk mundur. Oke, kita berbicara dulu di set-up turtle. Tadi ada Detonious Welcome, Wild Charge... ...dan begitu banyaknya utility yang digunakan oleh Dewa United Esports... ...dan IMU-nya. Aku suka banget pemilihan dari Case. Dia tahu persis kalau ada Grok dan Valentina di sini... ...bisa mengambil ultimate-nya. Otomatis Aboi yang abal bisa bergerak. Dan di bottom lane tadi ada satu set-up event, tapi Aboi... Aboi, kita coba untuk dikejar. Detonious Galt dibuka juga untuk bisa melakukan defensif tinggi murah. Masih coba untuk mengejar. Terlalu jauh nampaknya kali ini. Tidak ingin berlebih lagi Dewa memilih mundur lagi. Gak ada flicker juga tadi dari Kimura-nya. Dan dia ngelepas top lane nih. Jadi sedikit splatting pastinya untuk Luke. Ya, tapi seenggaknya untuk sekarang Cadera lebih aman di area goal plane. Dia lebih unggul sedikit. Thanks to Master Assassin ya, emang kebetulan. Yang bisa memenangkan match up 1v1. Tapi lihat poke damage dari Case. Dia bermain dengan Shadow Strike, Arcane Shard juga. Jadi pelan-pelan sih poke damage-nya. Dan juga pencarian level lebih tepatnya. Karena pasif dari Valentina. Kita mendapatkan hit kepada lawan-lawan kita. Terutama untuk hero lawan. She cut. Oh, Baloi. Oh, gelap. Wah, ini Baloi. Benar-benar ngebuka sepuluhnya. Baloi. Oh, walshub. Eh, Drian. Wah, gila Drian ya guys ya. Tartal yang kedua guys ya. Kita lihat aja guys. Mencoba untuk memegang terlebih dahulu. Tapi Hazel tidak akan tinggal diam. Dian, Tornas welcome-nya. Hazelnya. Menuju ke arah yang dapet bro. Wah, gila. Lihat bagaimana. Adanya satu buah minion. Aduh, Luke, Luke, Luke. Luke kejar, Luke sampai pucuk. Lagi dan lagi Drian. Luke sampai flikir guys. Guys, guys. Lagi-lagi knock-up effect nih. Masalahnya. Wallcharge lagi yang dibawakan sama case. Oh, gelap. Ketika memang ada teamfight besar di area dari Tartal. Tapi serius deh ini. Drian, Minion Fury. Kena banyak mulut. Udah dua kali loh. Ini kejadiannya sama lagi. Cuma beda tempat. Tapi setidaknya masih dapetin satu buah objektif di bagian top lane yang ditukar. Sama di bagian bottom lane. Kompensasi dengan 800 gold yang diamankan Caderah. Tapi masalahnya Caderah sekali aja dia tertangkap dengan adanya Minion Fury. Dia gak punya skill escape apa-apa lagi. Selamat sih. Sementara empat pemain lainnya. Yang dari Dewa selalu fight dengan four man move. Mereka menang terus. Meninggalkan Watt sendirian yang memang harus bermodalkan satu letter jekan. Karena memang physical damage dari Master asasnya sangat dalam sekali dari Brody. Oke. Ada sedikit agresivitas kembali ya dari Baloisky. Yang coba untuk kembali mengganggu adanya farming yang sedang dilakukan oleh Gary. Retribution terpaksa dikeluarkan juga. Sedangkan Hazel masih mempertahankan stack demi stack. Oke. Gak kendor ya Baloisky ya. Sempat dipanis tadi sekali. Tapi gak jadi masalah juga pastinya. Masih berani juga untuk invade jungle. Bahkan Gary-nya. Ini kelihatan banget nih. Gary mau kemana tuh pasti ada Baloisky. Ditempelin ya. Diri dari Brian. Gitu-gitu doang tuh. Tapi masalahnya kalau misalkan tersesresen kayak gini ya. Baloisky hanya memberikan case ultimate. Wall charge. Yang begitu mahal harganya nih. Dagenan Ice sudah ada umankan oleh Luke ya. Dengan adanya Minion Fury yang betul-betul membuat Brian sangat kuat di lini depan. Tapi ternyata di arah bawah dengan adanya tiga pemain ya dari WPFM. Hiburan juga gak bisa mempertahankan outer tarretnya. Sehingga ya akhirnya kira-kira lakan begitu saja. Sambil juga menunggu kehadiran turtle yang ketiga guys ya. Pelan-pelan Gary. Yang tadi juga bisa dapetin turtle yang kedua. Kali ini gak akan ngasih lagi ke Hazel. Si apa yang malah dilakukan oleh Ace dengan WhatsApp lagi ketiga kalinya. Jokuluk ternyata. Wah iya Hazelnya yang dapet bro. Duh iya Drian. Loh iya 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 Loh iya. Uh Drian nyaman dikes. Loke. Sikat. Ngeri kali bon lu. Iya. 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 terus udah pasti kimura akan jauh lebih ursinar nantinya untuk nge skill ini belakang dan yang terancam siapa cadera cadera dengan flikernya kalau dipaksakan dengan lapu-lapu udah pasti bakal kemakan sama case apalagi case di posisi seperti ini dia pegang wall charge terus dan tidak ada purify dari kubu geekfarm untuk menghindari serangan wall charge ketika connecting ke tembok satu koma delapan dan mereka jauh lebih berani untuk maju ke depan dan mereka ingin memasakkan TV terus karena Baloiski selalu ready untuk nge-screening gary-nya dari tadi mencoba untuk mengejar level dan level ini udah ngasih panik dari baloinya kecuali mereka mau all-in lah bawa Nathan dan sebagainya tapi lihat ditabrak bawahnya ya dengan satu buah inner target yang akan menjadi target juga cadera dengan demet yang optimal efek tahunnya konek menuju karasurang lulu tapi terlalu jauh nampaknya pressurat dihindari dengan begitu baiknya final slash tidak mengenai target siapapun kali ini di skin gate saja dari geekfarm wah ini dewa seperti kayak ngeblank gitu loh be tiba-tiba inner target pecah tanpa apapun iya tanpa ada pertukaran di top lane juga kayaknya nggak mau dipaksakan sama wattnya dia melakukan dan recall mungkin dengan tujuan ingin ada call dari fightnya tapi Rian last of the assist dia butuh sih dia butuh cepat dan langsung liat bagaimana burst damage-nya dari aboy dan juga cairah ketika di tipe Tartal sebelumnya jadi mau nggak mau sekarang set upnya akan menuju ke set up defensif dari Minotor nggak mau offensive-offensive banget walaupun kayak dianya Baloiski 030 tapi yang lain gede banget ya iya kan visionnya itu loh yang bikin semua gerakan giri itu terbuka Lord yang pertama guys ya konsul-konsul-konsul-konsul kali ini akan ada inisiasi kah yang dilakukan lagi kan ternyata tidak mencoba untuk mengusir mundur Jerry aja sehingga Lordnya diriset tapi lihat case-nya bener-bener enggak terdeteksi sama sekali lho ya enggak ada detektor untuk casenya dengan ultimate yang begitu mahal dan melihat potensi clearwave di area midline malah kayaknya poin bisa kerja di area itu ya tapi kisah juga muncul juga ya coba untuk langsung bantu clear wave biar tengah secepat-cepatnya dan sekarang masih coba untuk tarik ulur di area Lord ini kayaknya bakal agak lama sih karena dari kedua juga nggak mau all-in setuju kecuali memang ada satu misplay entah itu dari gig ataupun dari Dewa yang bisa dipanis mungkin itu akan beda cerita tapi kuat ini coba untuk Oke Lord yang pertama desa Oke kali ini bakal coba untuk ditabrak bahwa loiski lu Banner selesai nggak kenal loh juga udah bangflikker juga guys walchaskah walchaskah kes jadi target-kes akan menjadi bulan-bulan warga kali ini oke nunggu momen sih uh tetapi tes ya aduh ada lalu nggak jadi mati desa wajahnya yang mati bro Hai itu terifat look atuh aduh masih bisa di zoning lagi ke hilang ponsel tidak menjadi masalah bagi mereka namun lihat dari GMP mereka masih mau coba lagi guys soalnya gak ada retro guys udah ada info harusnya ada info guys bebas banget sudah ada nggak ada ada tadi dan ya mati juga bisa lagi simponya yang bisa untuk bermain dengan timingnya dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur Lord sekarang untuk Dewa United namun strategi pushnya gimana nih B high ground-nya juga lumayan kuat aboy masalahnya adalah di caderanya juga sih dia tuh tumbang lem itu mungkin bisa menjadi poin plus untuk defense kali ini walaupun Lordnya di tangan dari teman-teman Dewa tapi setidaknya ini bisa membukakan ruang bagi wat karena watnya juga udah punya satu world of nature setidaknya dia udah punya jawaban atau tindakan preventive item untuk cadera jadi dia enggak bakal terkena bersama lagi seperti di game dan ini hasilnya juga udah bisa kalau meltdown sama wadah selesoknya buat buka map aja ya lalu kacau soalnya karena dikurangin attack speednya bukan penetrasionnya itu dia attack speed ya bisa ditutupin pakai item juga ada gaudenista masih juga kesnya lah sebelih winter tapi tadi dari audion prediksi ini beda cuma satu persen loh 49 sama 51 tapi ada satu item tadi tadi yang mencuri perhatian juga case dengan winter crunching cukup cepat sebenarnya untuk menit ke-12 tapi dibutuhkan karena dari tadi case enggak ada wajah eternal gar pun jadi dia ambil pokoknya apapun yang bisa untuk membuka setup ya tinggal nunggu dia ambil wajah di final slash ini ya bisa jadilah Lordnya mana jadis ya ya udah bakal jadi nilai plus tetasis udah dimankan oleh caderah broknya udah kelihatan lagi-lagi wallcharts lagi nih wallcharts yang jadi kuncian dari case bener-bener jadi kunci dia dari tadi teamfight beberapa kali selalu wallchartsnya connect 4 ada minion fury follow upnya jadi menurutku untuk setup yang selanjutnya juga wallcharts sangat dibutuhkan cuma targetnya ini loh harus ke caderah karena dari tadi caderah bener-bener fade di belakang dan sekalipun caderahnya tertangkap masih ada flicker yang harus dipicu entah dari Gary entah dari Drian atau bahkan dari kimura yang bakal memilih itu bedanya juga mungkin kalau baleski dia dependent sama follow up damage dari temennya ya ya kalau case punya wajah dia bisa nge-damage sendiri ya lebih ke mandiri kan dia bisa solo kill bahkan kalau memang kalkulasi damage-nya matang setuju karena ada convert dari physical dan magic damage-nya juga kan yang bisa dimaksimalkan apalagi wallcharts wallcharts ini kalau misalkan udah mainnya offensive damage yang ditimbulkan tuh besar sekali iya iya mungkin yang paling dibutuhkan sebenernya efektannya juga sih dan dapet oh selamat malam pakai barrier ya pakai barrier ya nggak ada retri dan nggak siap juga sih karena retri-nya udah digunakan ketika tadi mengambil purple buff dari Gary oke ini satu pergerakan dari baloiski yang kembali ya melakukan screening out terhadap Gary dan kembali turun temponya ya ini asli baloi padahal jalan-jalan doang ya iya tapi kayak kesel banget dan ini pinter banget sih menurut itu dari Geekfarm mereka membiarkan baloi tanpa adanya penjagaan yang cukup banyak karena apa karena mereka juga udah tahu counter setup yang dimainkan sama Geekfarm belum cukup Lord yang kedua guys ya case-nya masih belum show up mungkin beda cerita kalau case udah mulai ketahuan atau case-nya dalam keadaan enggak 100% HP Oke tapi gimana kalau seandainya memang panis baloi dulu nih jadi menangin jumlah 485 nya susah silim apalagi udah punya atina shield bang waktu ya udah buang waktu banget buat buat dan entropi itu bukan skill yang menurutku mahal kalau ditukarkan hanya ada dengan satu rumor harus ada dua poin ke Lordnya guys ya kita lihat aja guys ini bakal ada kontes besar-besaran kayaknya nih ya karena port yang sudah terinjens akan coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu baloi ski dikupul mundur dengan hadirnya kimura jadi menarik Lordnya ke area sisi dari dewa dan mencoba untuk diri set tapi nampaknya selesai Oke keraset bener misalnya boleh untuk target hero bisa jadi target operasi utama dari dewa ketika emang looknya atau bahkan mungkin kimura yang sudah pegang belakang tapi luknya bisa dimakan sama teman-teman dari dewa ketika mereka punya goblit yang lebih tinggi daripada anak-anak sifal ya tapi harus hati-hati juga ya karena ada aboy nih yang bisa makan nanti siapapun yang maju kedepan mungkin bisa di counter dengan lumayan enak dua efek sisi dan jangan lupakan baloi ski yang punya wajah juga bisa di follow langsung sama kadera aduh ditambah posisi kimura silim ini safe banget jadi posisi itu bener-bener nggak bisa terdeteksi dengan mudah untungnya show up limit ini bisa jadi genderang perang berarti Oke baloi ski akan coba untuk mengganggu keberadaan dari girinya mencoba untuk dari giri giri woi giri eh loh Drian Gila hui Driannya mati sih tapi es banget山ah eh balanya mati lah sakit banget kaderah doang guys ya 1 minit doang oh bisa sih tetapi ada minit 3 guys oh no langsung speed push kaderah 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 mati tuh wah gg ngeri 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 keren guys tapi hari ini itu 3 game semua gue harap juga 3 game ya seperti biasa ngeri guys oke lah kita lanjut ke game yang kedua bye bye